Halo Brewsters, balik lagi sama gue AP Nah hari ini new content from us New content dari channel gue Ini kita bicara tentang AP Performance Dimana disini gue akan membahas tentang seputar mobil Dimana kita bicaranya mungkin lebih ke arah non teknis ya Brewsters ya Gue akan membahas lebih ke arah funksional, comfort, easy to use, easy to drive Enggak, ya lebih daily use lah ya Jadi gue gak mau seperti tetangga-tetangga, gue mau sedikit berbeda Jadi buat kalian yang berpikir what it feels like to have this car What it feels like to own this car Jadi feel free to watch, enjoy So udah pada liat disini gue lagi duduk di sebuah BMW F30 Brewster Stay tuned karena abis ini gue akan membahas segala yang gue tau tentang F30 ini Oke So hari ini gue sedang menyetir mobil idaman semua anak muda sekarang Mobil ex-mood anak muda nih Ex-mood aja eksekutif muda ya artinya ya So gue lagi di depan gue ini ada BMW F30 As everyone knows lah Ini seri 3 paling populer di Indonesia Dan hampir rata-rata anak muda pengen banget punya mobil ini Selain cantik bentuknya, featurenya banyak, bisa dimodif tentunya Itu udah pilihan anak muda banget gak sih Nah ini gue akan sedikit ngebahas tentang teknis ya Dimana mobil ini apa sih plusnya, apa sih minusnya Oke pertama kita bahas dari segi harga Harganya itu untuk yang gue kendarain ini tahun 2012 Tahun 2012 sekarang mungkin di kisaran 300 jutaan sudah bisa dapat ya Dengan kilometer ya harus pinter-pinter nyari Karena pasti kilometernya gede Ini mobil pasti dipakai untuk daily ride Ini mobil compact banget Buat keluarga muda apalagi pas banget tentunya Kalau kalian compare sama harga baru yang all new Ya itu sudah terlalu jauh ya Karena yang baru itu sudah sekitar 900 sampai 1 miliar harganya Jadi kalau kalian pengen tampil bergaya Dengan mobil yang nyaman dan praktis tentunya Bisa menjadikan F30 ini sebagai opsi So boleh kita lihat dari multimedia ya Ini sudah dilengkapi dengan bluetooth Semua basic stuff untuk mobil jaman now Ya kalian bisa dengerin lagu langsung direct dari HP Cuma jangan salah BMW ini kayak ibarat Android sama Apple nih Setiap pergantian mobil Setiap pergantian tahun Pasti ada upgrade Ada update, upgrade apapun itu Ya balik lagi mereka kan ini bisnis ya Jadi semakin lama mobilnya OS yang dipakai juga semakin butut lah kita bicaranya Kenapa? Karena ya tentunya tidak di update Kalau kalian mau bisa sekarang banyak orang-orang yang bisa Mengupdate mobil kalian Mengupdate multimedia kalian untuk menjadi yang lebih baik Untuk speed Oke Tarikannya ini Gue sempat nyobain F10 sebelumnya Gue sempat cobain Seri 528 Waktu itu gue Kebetulan nyoba Sayangnya gak bisa review Itu tahun 2011 unitnya 2011 Dan pas ditarik sama mobil ini Mobil ini mungkin karena jauh lebih ringan Dari bentuk bodinya juga lebih kecil ya Itu juga bener-bener Membuat mobil ini lompatnya kenceng sekali Kita gak bicara teknis HPnya berapa Udah di cheap up atau belum Kita bicara ini semuanya standar Karena kalau udah di cheap up kan itu udah preference pribadi ya Masing-masing ya Kalau misalnya kita tarik nih head-to-head standar versus standar Gue bisa bilang seri 328 ini Somehow lebih cepet dari 528 Di luar mungkin karena kita takut ya Mungkin nyetir seri 5 karena jauh lebih besar Atau jauh lebih Ya Bulk ya Badannya kan jauh lebih Kokoh lah gue bilang ya Karena emang itu bener-bener luxury car Yang memang buat keluarga yang mungkin Pengen comfortnya lebih Kalau ini emang bener-bener nyetir anak muda Lu parkirnya gampang Lu mau nyelap nyelip gampang Cuma tetep ya Gue ngomong gini bukan berarti lu jadi ugal-ugalan ya Tetep ikutin aturan yang ada Problem yang gue rasakan selama gue mencobain Memakai mobil ini F30 ini Lebih banyak di kaki-kaki Mungkin para pendengar Para breaster di rumah nih Yang nyetir F30 Akan bilang Wah bener banget tuh Kaki-kakinya berisik banget bunyi Gue menyetujui hal itu Karena F30 ini suspensinya Berisik banget sih gue bilang Dan maksudnya sekali lu kena masalah di kaki-kaki Boom kayaknya susah banget Kecuali mungkin kita mau ganti coilover Kita mau ganti Berbagai macam Ya udah ujung-ujungnya modifikasi lah ya Karena Standarnya BMW sebetulnya sudah bagus Tapi entah kenapa Buat F30 ini gue merasa Kaki-kakinya Sangat-sangat Tidak nyaman ya Dan se Iring berjalannya Waktu Umur mobil ini bertambah Kalian semua Breasters akan merasakan Dimana Mobilnya ini Jadi tidak Fun to drive lagi Jadi bener-bener Maintenance-nya Harus bener-bener Dijaga breasters Oke Next On the line itu Gue akan bicara tentang Handling Handling itu yang paling Ya kita bicara handling Karena comfort ya Comfort itu Dari segi Nyetir BMW Nggak pernah Bohong Nyetir mobil BMW itu One of the best one In the world Nyamannya Responsifnya Itu udah One of the best one lah Tapi Again Kalau kita bicara Kenyamanan secara total Tetap dengan kondisi Semuanya harus Dalam kondisi Dalam kondisi baik ya Dari kaki-kaki Dan semuanya Tapi overall Kalau gue bisa nilai Nyetir BMW itu Nine to ten lah Nine out of ten Itu udah The best one lah Yang lo bisa cari Di luar sana Untuk menyetir mobil Gue udah nyicip banyak Gue udah Nyobain Sana-sini Dan ya Gue masih bisa bilang BMW ini memiliki Kemudi Sesuai Titlenya mereka Dan ya Titlenya BMW apa ya Gue kok Tiba-tiba lupa ya Breasters ya Fun to drive ya Bukan Kalau gak salah Oh Ultimate Driving Experience Itu BMW Nah Jadi BMW itu Selalu menjunjung tinggi Kenyamanan Dalam Mengemudi Untuk Selanjutnya Kita bicara Service Service Oke Kalau kalian Breasters Mau bicara soal harga Service Otomatis Namanya barang Eropa Service pasti Lebih mahal Daripada Jepang ya Service Disini Untuk normal Udah pasti Di angka 5 ke atas Kalau sudah Sampai spare part Pasti kita bicara 10 ke atas Untuk pajak Pertahunnya Kalau Mobil ini Saya rasa Masih 10 kurang dikit Seingat saya Harus lihat STNK nya STNK nya Lagi gak dibawa Terus Untuk Service Yang paling sering Seperti mobil Pada umumnya Ganti oli Cek Cek Rutin lah Cek Apa ya Kalau Selama ini Gue Melihat Service Paling banyak Kalau di BMW Itu Cek kaki-kaki Oli Wiper Terus Ban Si Ya ban Juga Mungkin kalau ban Kita gak bisa ngomong Karena dari BMW Karena Jalanan ya Lebih ke arah Jalanan Indonesia Ini Sudah Terbuatnya Kan gak Beda-beda Ada yang beton Ada yang aspal Dan banyak lobang Yang Kita gak tau Dimana Jadi Gue gak bisa masukin Ban sebagai Salah satu Hal maintenance Karena ini Bener-bener Diluar Diluar Kenyamanan Atau fitur Dari BMW Cuma Ban RFT Kalian harus Pakai sih Kenapa Kalau kalian gak suka Modif Kalian nyaman Aman Dan tentram Kalian harus pakai Ban RFT Karena itu Bisa membantu Kalian Amit-amit nih Di tengah jalan Kalian dapet Kenapa aku nih Apes nih Ceritanya Mobil ini Masih bisa kalian Setir dengan Kecepatan tertentu Sampai Kurang lebih 50-60 kg Jadi Nyaman banget Kalian cari Apa lagi Next Kita bicara Multimedia Multimedianya Dari lagu Bisa dari HP Kan tadi yang gue bilang Bisa dari CD Bisa radio Untuk Buat orang Yang suka musik Ini More than enough Ini mobil Ini Kebetulan 328 Sudah dilengkapin Sama Arman Kardon Jadi dari segi suara Sudah Oke lah Walaupun Buat Kalian yang mungkin Pencinta musik Bersearch di rumah Yang telinganya Lebih sensitif Dari yang Biasanya Ya again Arman Kardon Mereka mah Pake brandnya aja Mungkin speknya Paling standar Kita gak bisa ngomong Cuma Untuk Nyetir Di jalan Atau lo menikmati Suasana yang ada Sudah cukup Sekali ya Karena Ya ini kan mobil Lo cuma dari Sisi A Sisi B Menurut gue Gak perlu sampai yang Gimana banget kan Toh juga Belum Gue belum pernah menemukan Mobil yang bener-bener Bisa meredam Suara dari luar Bahkan Earphone Noise reduction aja Kalau kita dengerin Masih ada samar-samar Sedikit Apalagi mobil yang Sebesar ini Ya paling kita cuma bisa Pake Peredam Kita Siasatin sebisa mungkin Bagaimana Caranya untuk Ya lebih nyaman Buat Pribadi kita Masing-masing Tips and trick Ini dong kok Tips and trick Cari mobil second ini Apa aja harus Di Perlibangkan Dan untuk Siapa di Peruntukan ini Oke Ini Mungkin untuk Menutup sesi kita Banyak yang minta Tips and trick Ya beri seterusnya Tips and trick Gimana cari F30 yang bagus F30 di luaran sana Gue akuin Banyak banget Dari variannya Tipenya Serinya tuh Memang sangat-sangat Banyak Luar biasa Banyaknya Karena Yang seperti yang Tadi gue bilang Anak muda Yang sudah Berkecukupan Pasti mencari Mobil ini Selain praktisnya Nyamannya Compactnya Nah Kalau gue pribadi Kalau gue cari mobil Ya tetap Kilometer Akan menjadi Patokan utama Ya Kalau kita mencari mobil Terutama F30 Kenapa F30 ini Kilometer dikit Sama banyak Kalian tetap harus hati-hati Kenapa Kilometer sedikit Kalau perawatannya Tidak Ditekuni Atau Ditaati Ya mobil ini Akan masalah Kalau kalian mobil Mau sekilometer 5000 Tapi Tidak pernah Service Tidak pernah Maintenance Pasti juga Ada masalah Dari segi Ya olinya aja Bisa mungkin Beku ya Di dalam Banyak kejadian Oli Sudah Rusak di dalam Jadi harus ganti Spare part banyak Atau mungkin Banyak yang Tidak dikencengin Atau Banyak faktor Yang kalian harus Lihat Dari segi umur Nah Dari umurnya itu Kalian juga harus Lihat tahun yang Kalian beli Kenapa Mobil yang tidak Dipakai dan Dipakai terus Kadang Lebih bagus Mobil yang dipakai Terus Kenapa Karena mobil itu Berjalan Fungsinya dipakai Dan Ibaratnya sebuah Barang yang kalian Pakai terus Tidak akan Menjamur lah Di rumah Kalau barangnya Kalian umpetin aja Tidak dipakai-pakai Ya barang itu Tidak akan lece Tidak apa Tapi kalian tetap Harus maintenance Kalau tidak akan Jamuran Atau Kalian punya tas Kulitnya akan Ngelotok Atau apapun itu Ya Itu salah satu Considernya Kalian harus pikirin Dari jarak Distance tempuhnya Riwayat servisnya Itu udah pasti Yang utama Ya apalagi Kalau bekas Tabrakan Itu udah harus Hati-hati banget Breasters Ya Kalau gue pribadi Kalau udah bekas Tabrakan Lebih baik Nggak deh Kenapa Karena ya Kalau Sampai Chasisnya Kena Itu mendingan Kita back off Kita Jangan Main-main ya Itu Dari opini gue Karena safety-nya Mungkin Kalau chasisnya Sudah kena Kemungkinan besar Airbag Sudah keluar Jadi Pasti Rusaknya Cukup banyak Untuk Segi yang lain Ya Kaki-kaki Terutama Kaki-kaki Kalian harus Tahu Karena Bila Mobil F30 Yang kalian beli Oke lah Kalau umurnya Masih Let's say 2000 Sekarang kan Tahun 2020 Kalau kalian Bisa dapet Tahun 2016 Atau 2015 Mungkin Masih ada Extended Warranty Yang dimana Kalian bisa Claim Untuk Penggantian Segala Spare Part Yang di Cover Sama Warranty Jadi Itu akan Menghemat Kalian Cukup Banyak Juga Dan Akan Sangat-sangat Membantu Kenapa Kalian Beli Mobil Bekas Tapi Bisa Mendapatkan Suspensi Yang Baru Dan Direct Bukan Dari Abal-abal Kita Bicara ATPM Jadi Benar-benar Import BMW Langsung Gimana Enggak Enak Terus Kalau Masalah Lagi Tips Apa Lagi Yang Harus Diperhatikan Oh Interior Ini Berlaku Untuk Semua Mobil Eropa Bukan Cuma BMW Ini Secara Garis Netral Cuma Kalau Kita Bicara Kompetitor Kompetitor Lebih Jarang Daripada BMW Yang Gue Maksud Apa Lengket Lengket Pada Interior Kalian Ini Handle Lo Nyalain On-off Audio Multimedia Atau AC Itu Akan Lengket Pada Waktunya Kenapa Karena Cuaca Indonesia Iklim Indonesia Terlalu Panas Disini Jadi Entah Kenapa Gue Cuma Merasa Beberapa Brand Gue Akan Sebut BMW Audi Jaguar Itu Brand Brand Eropa Dan Masih Ada Beberapa Lagi Itu Yang Cukup Sering Mendapatkan Masalah Di Interior Lengket Gue Bicara Ini Bukan Bias Karena Emang Hampir Semua Brand Eropa Range Rover Sekelas Itu Aja Juga Masih Ada Masalah Karena Iklim Indonesia Jadi Kalau Bisa Dapetin Yang Tidak Ada Lengket Lengket Yang Sempurna Perfect Kenapa Karena Kalian Tidak Mau Berurusan Dengan Kelengketan Itu Gak Enak Soalnya Dipegang Breasters Begitu Dipegang Tangannya Ini Kayak Kita Berasa Tangan Kita Kotor Jadi Kayak Mungkin Itu Tiga Concern Yang Paling Gue Pertimbangkan Kalau Kalian Mau Membeli F30 Oh Untuk Tambahan Ya Untuk Fuel Consumption Ya Breasters Kalau Bicara Soal Bensin Atau Soal Pemakaian Satu Seliter Berapa Ini Balik lagi Gue gak akan Bicara teknis Gue akan Bicara Lebih ke Arah Daily Ride Fun to drive Enggak Comfortnya Intinya Hematnya Bensin Tergantung Sama Kalian Mau tarik Atau Enggak Gue Gue Pake Normal Mobil Ini Seminggu Sekali Isi Bensin Which is Gue rasa Itu masih Normal Untuk Orang Orang Pada Umumnya Karena Biasanya Orang Orang Kalau Nyetir Mungkin Bisa dua Kali Isi Bensin Atau Apa Cuma Kalau Kalian Nyetir Wajar Masih Ya Gue Bilang Gue Tetap Nyetir 100 Kilometer 80 Sampai 100 Tapi Ya Gue Sampai Detik Ini Masih Ngisi Seminggu Sekali Dan Menurut Gue Masih Wajar Kisaran Ngisi Sekali 400 500 Ribu Gue Biasa Isi Shell Jadi Still Fine Gue Isi Shell Tapi Vpower Jadi Buat Pertimbangan Kalian Sebetulnya Masih Bisa Isi Super Cuma Karena Emang Gue Termasuk Hobi Di Mobil Dan Gue Sangat Menjaga Apa Yang Gue Pake Dan Gue Punya Jadi Ya I give it Off Gue Kasih Yang Maksimal Doh 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 selamat menikmati selamat menikmati semua orang cocok semua orang boleh nyetir ini mau dari umur muda sampai umur tua sekalipun itu gak ada salahnya itu preferensi orang kalau udah bicara mobil ini lebih ke arah lu mau nyetir mobil gede atau mobil kecil karena buat gua F30 ini termasuk mobil yang kecil lah untuk sebuah sedan ini termasuk mobil yang kecil termasuk mobil yang just enough lah kalau lo mau beli kalau lo butuh storage lah kalau lo mau beli bagasi, beli ini itu just enough karena mobil ini tidak bisa membawa sangat-sangat banyak barang dan balik lagi mobil ini kalian harus pertimbangin dari segi budget, dari segi kantong kalian kenapa? karena, again oke, mobilnya lo bisa beli dengan harga yang wajar mungkin, ya daripada gue beli mobil Jepang mendingan gue beli ini, toh 300an juta juga yes opini lo betul banget, bristers cuma jangan lupa, pajak dan servisnya tetap hitungannya mobil Eropa mau setua apapun mobilnya tapi nih, ibunya nih ibu Eropa jadi kualitas makanannya tetap makanan Eropa jadi kalian harus pertimbangin itu dan untuk service, gak usah takut kalau emang kalian sudah beli mobil ini suka mobil ini karena ATPM BMW ini cepat tangkap apa? tangkas lah gue bilang ya kalau untuk service jadi untuk spare part dan lain-lain aman lah cuma ya ada ada harga, ada barang jadi tolong dipertimbangin hal itu jangan sampai jadi beban buat kalian semua ya bristers ya karena jangan mau gaya gaya keren tapi kantongnya masih belum sanggup ya gue bilangnya begitu jangan dipaksain lah ya daripada nanti bikin masalah so untuk menutup konklusinya mobil ini sangat enak mobil ini sangat nyaman gue udah nyobain mobil ini sangat-sangat lama ya dan gue merasa mobil ini memiliki tarikan yang sangat baik memiliki kecepatan yang sangat cukup untuk medan Indonesia apalagi lo yang masih berkeluar yang baru saja berkeluarga ini sudah cukup banget deh buat kalian nah nanti misalnya kalian udah punya rejeki lebih ada duit boleh kita cari yang lain cuma untuk sekarang buat to A to B ya balik lagi kalau kalian pencinta mobil ini sudah cukup banget di luar itu juga kalian kayak gue gue dulu anak modif gue suka modif modifannya banyak banget buat mobil ini variatif lo bisa bikin ya sesuai selera lo karena di luar sana untuk body kit dan apapun ini banyak sekali jadi kreativitas kalian bisa terpuaskan lah disini dan untuk balik lagi spare parts dan lain-lain saking banyaknya mobil ini jadi spare parts gak inden gak usah nunggu-nunggu lagi jadi oke banyak sekali benefit yang kalian bisa dapat di F30 ini di luar dari segala kekurangan yang tadi gue sempat bahas so so bristers bila kalian ada yang mau komen kasih masukan tambahan atau saran karena ini the very first video gue nge-review mobil so kalian boleh langsung drop komen di bawah di youtube oh sebelumnya jangan lupa like, share, subscribe itu bahasa-bahasa youtuber pada umumnya jadi support gue terus untuk terus berkarya ya balik ke topik bisa komen di bawah tulis semuanya tulis komentar kalian apapun tapi tolong secara positif ya secara ya secara mendukung dan membangun lah jangan nyinyir ya karena nyinyir hanya melukai orang sekeliling kita link instagram ada di description kalian bisa langsung lihat disitu langsung masuk ke instagram gue mau komen disitu juga gak ada masalah langsung aja klik kita ngobrol disitu bakal seru banget oh one more thing bila kalian ada di otak kak bisa gak review mobil ini kak bisa gak review itu i'm more more than happy to do it kalian tinggal info aja bila memang ada yang kalian di kepala nih penasaran mobil ini kayak gimana gue akan coba cari tau dan gue akan mencoba let's see let's see kalau gue bisa mendapatkan izinnya ya gue akan coba mobil itu selama beberapa hari sehingga gue bisa kasih sneak peek sneak review seperti mobil ini gue gue bisa pake beberapa saat dan gue bisa ya i can feel it gitu oke so thank you for listening see you next time bristers ap sign out bye 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 bye